Oksigen adalah salah satu elemen paling penting yang mendukung kehidupan di bumi Bukan hanya manusia, semua yang ada di bumi bergantung pada oksigen Elemen ini memiliki peran vital dalam proses-proses kehidupan Termasuk bernapas, membakar bahan bakar, dan mendukung fungsi organ tubuh Tetapi, bagaimana jika semua oksigen di bumi tiba-tiba menghilang? Tidak perlu untuk selamanya, cukup 5 detik saja Mungkin, kita bisa menahan nafas Tetapi, apa yang akan terjadi pada atmosfer, dan apa yang akan terjadi pada semua yang ada di bumi? Sekarang, ambillah nafas dalam-dalam Rasakan betapa nikmatnya itu Yang kamu hirup adalah oksigen Dan oksigen ini menyusun sekitar 21% dari atmosfer kita Dengan 79% sisanya adalah nitrogen Meskipun bukan gas yang paling melimpah di atmosfer kita Oksigen adalah yang paling penting Tanpa oksigen, tanaman, hewan, air, dan manusia tidak akan menjadi seperti sekarang ini Untuk manusia, 5 detik mungkin terdengar tidak lama untuk hidup tanpa oksigen Karena sebagian besar dari kita bisa bertahan setidaknya 30 detik tanpa mengambil nafas Jadi, itu terjadi terlalu cepat untuk tubuh kamu bahkan tanpa kamu menyadarinya Pernapasan kamu sebenarnya akan tetap normal Tetapi, untuk segala hal yang lain, tidak akan terlihat baik-baik saja Hanya dalam 5 detik, bumi akan terlihat benar-benar berbeda Tanpa oksigen, kamu bisa berpamitan pada semua bangunan apapun yang terbuat dari beton Struktur-struktur ini akan segera runtuh Ini karena, oksigen bertindak sebagai agen pengikat khusus untuk beton Tanpa oksigen, beton hanya akan menjadi debu Berbicara tentang bangunan Logam yang tidak diolah akan segera menjadi satu Ini karena, ada lapisan oksidasi pada logam yang mencegah mereka menyatu Tanpa lapisan itu, logam akan langsung melekat satu sama lain Lalu, jika kamu sedang bersantai di pantai pada saat itu Siap-siap mengalami luka bakar matahari yang parah Itu karena, lapisan ozon Pelindung kita dari sinar UV matahari Terbuat dari oksigen Tanpa oksigen, bumi akan menjadi sangat berbahaya Tidak ada yang melindungi kita dari sinar UV matahari Selain luka bakar matahari Telinga dalam kita akan meledak Itu karena, kehilangan 21% oksigen Itu berarti akan membuat perubahan tekanan udara di sekitar kita Perubahan tekanan udara sebesar itu Setara dengan berada di permukaan laut Sekitar 2000 meter di bawah laut Telinga kita tidak akan punya cukup waktu untuk beradaptasi Tanpa oksigen, tidak akan ada api Proses pembekaran pada kendaraan tidak akan bisa terjadi Setiap transportasi yang menggunakan listrik Mati secara otomatis Pesawat akan jatuh dari langit Dan jutaan mobil akan terhenti di tempat mereka Langit akan gelap gulita Karena sebelum mencapai bumi Cahaya dari matahari memantul dari banyak partikel di udara Tanpa oksigen di atmosfer Hanya ada sedikit sinar matahari Yang dapat memantul dan menyebabkan langit akan terlihat gelap Dan sementara semua itu terjadi Kerak bumi akan benar-benar hancur berkeping-keping Ini karena Kerak bumi terdiri dari 45% oksigen Kerak bumi akan runtuh dan terus runtuh sampai tidak ada yang tersisa Membuat kamu dan semua orang di planet ini terjatuh Itu terdengar jadi lebih mengerikan bukan? Tapi untungnya Kamu bisa mengambil nafas dalam-dalam Dengan 21% oksigen saat ini Ketika kamu tahu Bahwa ini hanyalah skenario hipotesis sains Yang mungkin tidak akan pernah terjadi Terima kasih telah menonton!